Halo guys and welcome back to my channel pada video kali ini kita akan main game one punch main terus terus lagi dan akhirnya kapal overload atau kapalnya boros muncul di server 2 ya dan gue enggak tahu kenapa di server 2 baru muncul padahal udah lumayan banyak ya Sultan disini dan di server yang lain udah pada muncul sini ini agak telat ya di server 2 ya kira-kira gameplaynya kayak gimana dan fiturnya itu kayak gimana ya dari kapal boros ini mungkin ada dari kalian yang udah nonton di di channel YouTube yang lain ya oke next sekarang menunya ada di sini guys di samping promo sebelah kira ini ada nah kapal boros penguasa seluruh semesta progres mencapai 100% segera buka pos klub boros nah sekarang waktunya tinggal 14 dari 6 jam nah kapal boros ini muncul jika ada salah satu klub berhasil mengalahkan bos dari jalan klub yuganshop ya Sekarang kita masuk ke menunya nah ini adalah tampilan awal dari overloadnya atau kapal boros sebelum kita mulai kita mulai dari aturannya dulu ya atau peraturannya Oke pertama ini aturan eventnya dari kapal boros ada 10 aturan kayak aturannya pertama serang spaceship meningkatkan tingkat hancur dan mendapat satu token kontribusi Nah kalau nyerang kapalnya nanti bisa dapat token ya token kontribusi next token kontribusi dipakai untuk menukar barang langka di event nah jadi nanti token kontribusi bisa ditukerin sama item-item yang ada di sini guys Nah kalau itemnya ada apa aja ya kita coba lihat nah ini item-itemnya ya dan yang paling utama itu ekip oran mendapat satu ekip world atau sweet atau night orang secara acak dan kita butuh 800 token kontribusi yang lainnya ada best buat figurin ekip ungu ada kartu bintang sama botol XB baik kita lanjut baca rusnya dulu amuna amunisi sorry amunisi yang didapatkan untuk menyerang dapat diperoleh da oleh monster yang menantang dan klub boss di klub menjadi poin amunisinya bisa didapatin dari lawan boss klub atau jalan klub next pet ship memiliki empat bagian masing-masing dengan lima poin yang dapat diserang menjadi kapalnya ada lima bagian ya nah disini ada keterangan ya menghancurkan kepala dua per lima dog grass baru 48,25 persen ya kemudian disini ada petinya kiri-kiri ini reward atau apakah kita klik ya kalau disini kita dapat koin sama kartu XB dan amunisi disini ada 42 ya oke next kita ke peraturan selanjutnya setiap kali kehancuran titik serang mencapai 100% menambah total tingkat kehancuran 5% nah jadi kalau ada titik yang mencapai 100% total tingkat kehancuran itu tambah 5% nah ini yang progress baru 48 ya nanti kalau udah 100 itu menambah total kehancuran nah total kehancuran yang di bawah kiri-kiri sini 7% nah kalau sampai 100% bisa satu random orang equip bisa dapat equip orang guys oke kita ke aturan selanjutnya ketika kemajuan keseluruhan mencapai 25% atau 50% 75% tiga pejuang top bisa attack setiap kader setiap hari gratis tantang dua kali bisa beli jumlah tantang lebih banyak menjadi minimal atau poin yang bisa kita gunakan sehari itu dua kali untuk menyerangnya dan bisa ditambah mungkin pakai diamond ya player yang mengalahkan tiga bagian semua server bisa dapat kotak level setiap kader setelah muncul ada waktu kabur saat mencapai waktu dan belum dikalahkan bisa langsung kabur kabur dari hili kader tidak bisa ambil kotak mengalahkan dan yang terakhir saat total progress event mencapai 100% player semua server yang akan berpartipasi bisa ambil reward kata akhir valen overload bagi yang menang jalan boss klub-klub Kyuganshop hari kedua setelah jam 5 bisa tantang boss klub baru boros oke jadi itu untuk aturan dasarnya ya untuk valen overload Hai mengkira-kira rankingnya ada siapa saja disini kita coba lihat ya rata-rata orang Cina ya ada juga yang dari club on fire Indonesia dan lain-lain Jumlah attacknya udah sampai 300-an oke sekarang kita coba serang ya sini kita butuh amunisi dan ini apa ini breakman dispatch sementara belum bisa kita repot ya oke kita coba attack nah jadi kayak gini ya nyerangnya kita pakai amunisi buat nyerang dan otomatis kita dapat yang poin yang ini ya fragment dispatch nah kalau kalian bingung ya cari amunisi kalian tinggal klik aja yang tanda plus nanti otomatis ada arahannya ya sini bisa dari pencarian klub jalan klub ataupun beli paketnya nah kalau beli disini harganya ada yang 125 diamond tapi ada limitnya kita isinya lima ya amunisinya disini ada yang pakai fun lumayan mahal nah nanti kalau kalian udah pakai amunisi otomatis dapat poin ini ya fragment space bisa buat looker reward disini kalian bisa kumpulin sampai 800 buat nukerin equiporen ya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton